Intro Gue gak bisa nih kalo tentang anpa, bapa, sama anak cewek tuh gue gak Iya lagi Banyak manas sih kalo pake bapak, anak cewek gitu Gak, gue udah nanti Gue tuh sedih, sedih yang sedang gitu loh maksudnya Kekeluargaan gitu tuh gak yang cuman di Setelah banget syuting Gue tau katil pindah Semoga videonya kayak Ini kayak syutingan terseruk gue sih Iya sama ini juga Gue tuh gak ngerasa ini gak terseruk gue Gue juga lagi sejauh ini Intro Kayaknya kayak tujuh orang Terus yang satu gak ada Ini gak ada, besoknya gak ada Ya ini kebetulan kumpul semua Dan kita mau nonton episode ke-8 Setelah akhir dari cinta pertama Dan kebetulan juga, ini juga belum nonton semua Emang disengajain, pengen ada nombar Terus yang udah kejatiin udah barbecue Ini bagi anak-an dulu terus ngobrol-ngobrol cerita-tentang Jadi yang pertama ya abis udah nombar-nombar Oh kamu gak nonton Kamu gak baca berapa? Karena gak ada kamu Tidak Tidak Ini sebenernya Oh ya? Lepas pindah Lepas pindah Saya mau coba itu Lepas pindah Lepas pindah Kasus juga bisa dibuka lagi Tapi kan keluarga lu berangkat pada hari ini Kamu perukosa anak saya Bilacu hai hai ah Sampai jumpa. Masa enggak buah parah? Lawa Aku tetep-tetep putrinya Kamu jangan ngomong gitu mas Kamu harus keluar dari sini Tapi tolong Jangan buat pengorbanan papa sia-sia Tidak Kamu bisa tenang di sana Dan kami akan selalu doa hidup Ayah Ada doamu di setiap langkahku Ada pahamu Ayah Di antara semua Di setiap langkahku Ada pahamu di setiap langkahku Ada pahamu di setiap langkahku Habsup gue apa ini? Habsup gue apa ini? Tapi yang Cewek apa anaknya si tape? Video apa? Oh ya Oh ya Yang lagi nonton di Ya Apa sama? Yang dari itu ya library Ya dari tape sama anak Gue nggak biasanya kalo tentang anpa, bapak, sama anak cewek itu Iya lagi Banyak banget sih kayak bapak cewek itu Hmm Dari sepuluh Seratus anjing Seratus Gue masih mau Enggak Gue tuh yang bikin gue makin sedih itu Maksudnya Maksudnya Eeee Aaaa 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 Enggak bener Maksudnya Maksudnya orangnya mau gitu kok Karena Maksudnya 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 Gue tuh sedih Sedih yang sedih dikelumur saya Ke keluargaan gitu tuh Gak yang coba di Selamat di syuting Maksudnya Maksudnya satu hari Maksudnya gue lagi di jalan Terus gue tiba-tiba di mobil gue nangis nangis Oh my god Soalnya kayak Emotionally Emotionally kayak Mentally great Bukan ke bawah ya Emotionally udah kayak Maksudnya Maksudnya Emotionally Maksudnya Ini parah banget Oh Nangis nih Weeeee Award hahaha 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 nyom nangis gimana? hahaha bukanya gak ketutup kan hahaha sebenernya nangis tapi kayak eh gimana ya aduh udah nangis banget dalam hati gue tuh udah bener-bener yang lagi gak ada, terus biasanya kalian udah nyanget banget, gue udah episode 7 tuh sebenernya udah yang di rumah sendiri udah yang sehari beberapa hari ketemu orang mau liat gak nih nonton episode 7 ekspresi gue gimana, gue videoin lagi ekspresi gue bentar sabar, sabar sabar sebentar wah itu kejar banget sih bener-bener kejar banget hahaha hahaha lagi lagi masih keinget episode 7 gue videoin gue di rumah episode 7 bener-bener kejar banget iya kacau kacau dan ini wah kacau sih tapi tapi ini bener-bener relate sama yang pas Dita nyules kan ada videonya kan di youtube tuh yang al bilang dia belum pernah dapet karakter ini udah pertama kali dia bisa tuju juga gue langsung benci sama Stefan ya, Al Ghazali ini gue gak benci ntar gue kalo benci Al Ghazali sekeluarga sama netizennya kan semuanya kena nih gue gak canda-canda tapi bagus semua actingnya semua orang-orang hebat orang-orang keren dan semoga setuju gak sih kalo di season 2 iya gak sih? iya kan soalnya kemarin kayak orang-orang gue udah di otak gue nih ini masanya hal yang tentang keluarga keluarga terus isu yang bener-bener banyak banget di luar sana tapi kita gak aware dengan seksama kamar perasan itu bisa terjadi sama siapa aja kapan aja gimana pun caranya dengan orang yang kita gak pernah tahu dia bisa melakukan itu apa enggak terus akhirnya udah gak bisa keluar kata-kata pokoknya ini bagus banget ini serius bagus banget buat kalian tonton ulang-ulang-ulang karena kalian udah bisa nonton full episode di video.com terutama ya makasih semuanya gue bener sampe pusing banget bener pusing banget ih keren ya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Hai semuanya jadi aku abis nonton episode 8 bareng cast lainnya itu sangat emosional dan kita tadi bikin challenge kita gak boleh nangis tapi kita semua menangis selain Theo adegan Om Darma Al Mami Ersa terus adegan sama Om Dwi juga oh my god terus sampe akhirnya juga dimana kayak ada adegan Mama Papa sama Nura adik aku itu ditinggalin sama Amlara itu sangat gembira semua yang menangis semoga kalian semua berkesempatan untuk nonton Cinta Pertama Ayah silahkan jangan lupa untuk menonton dan beritahu saya tentangnya selamat tinggal Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kita lagi ketemu di season 2 ya Amin Luannya Masih Terima kasih Terima kasih Terima kasih